Pemirsa seorang ibu hamil terpaksa dievakuasi menyeberangi jembatan yang robo akibat diterjang banjir di Desa Oela Timur, Kejambatan Kupang Timur, Kaupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Sambil berbaring di atas tandu, ibu hamil yang hendak melahirkan ini berusaha diseberangkan warga melalui jembatan yang robo di Desa Oela Timur, Kejambatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Ibu hamil ini merupakan pasien rujukan puskesmasu lamui ke rumah sakit Nabonat untuk proses melahirkan. Evakuasi berjalan dramatis saat warga saling berteriak berhati-hati dan secara perlahan dan estafet menyeberangkan sang ibu melintasi jembatan. Sebelumnya jembatan ini putus akibat diterjang banjir pada Sabtu malam dan menyebabkan akses warga terputus total. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Ayus melaporkan.